Menteri dalam negeri Cahyokumolo resmi menutup Unaslub Golkar di Nusa Dua Bali, Selasa Sore. Cahyok berharap Partai Golkar dapat menjalankan fungsi partai politik dengan baik. Ya, kami atas nama pemerintah ya, melakukan apresiasi, walaupun dalam proses yang panjang, tapi Partai Golkar mampu mengkonsolidasikan diri sebagai partai politik yang saya kira akan bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun bangsa ini. Sementara terpilih sebagai Ketua Umum, Setia Novanto pastikan mundur dari Ketua Fraksi Golkar DPR RI. Pada saatnya saya akan mengekan diri sesuai jadi saya dari Ketua Fraksi Partai Golkar. Setelah menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019, Setia Novanto belum menentukan siapa saja anggotanya. Namun ia berjanji akan merangkul seluruh mantan calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Unaslub 2016 ini. Tiffany Alhamid, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET.